Hey what's up guys, saya kembali dari Besar Toff. Sekarang vlog, kita mau lanjut lagi untuk yang progress project E30. Sekarang gue lagi di rumah gue di Serpong. Ini Rudolf. Dan kita udah dapet body kit M-TECH 2-nya guys. Nah ini gue bakal kasih kalian. Oke jadi ini ada body kit M-TECH 2-nya si kakek Sugiono ya. Panjang banget. Dan terus ada disini juga nih. Ini karet-karetnya. Jadi banyak disini ada karet depan belakang. Ada karet bagasi dan juga karet pelipit kaca guys. Yang kita mau ambil sekarang. Kita bakal ke auto work. Nah gue penasaran aja sekarang si Sugiono lagi diapain prosesnya. Katanya kondisinya rata nggak sebagus yang gue kira. Lumayan mengenaskan dan gue dikirimin laporannya. Tapi enaknya sih kita lihat langsung aja. Karena gue pengen kalian juga lihat. Kira-kira kalo bangun mobil tua itu. Prosesnya seperti apa. Dan kendala apa aja yang kira-kira kalian bakal temuin. Oke sebelum kita mulai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe di channel juga. Dan juga follow instagram gue. Dan juga JumMobilUnderscoreID guys. Oke kita mulai aja vlognya. Nah ada bokap juga dia mau liat. Progress mobil gue juga. Jadi nanti dia bakal ikut pergi. Untuk liat guys. Oke guys jadi ini BAMPER-nya. BAMPER M-TECH-nya. Gede banget. Nah ini guys. Ini baru M-TECH beneran. Dan kita bakal unboxing nanti. Nah terakhir ini karetnya guys. Oke sekarang kita handukin ke autowork aja. Oke sekarang udah sampe di autowork lagi. Dan kita pengen liat Sugiyono dimana guys. Lagi ada copper biru. Sorry ya rada gelap. Karena ini mendung banget. Terus gue punya preset emang rada gelap sih. Nah ini BAMPER-nya nih. Oke jadi ini. Sekarang si kakek lagi digini nih. Gak digerok ya mas ya. Gak digerok ya mas ya. Ini kondisinya. Ini karat-karatnya. Ini yang bikin bocor kemarin nih. Jadi bagian sininya nih. Dekat-dekat karet. Pada dudukannya pada patah-patah. Karena kropok ya. Jadi. Radis. Ini kondisinya. Kondol. Nah. Nah ini nih guys. Dek bawah. Bolong tuh. Kalau kalian bisa liat sih ini bolong. Ini dinjek ancur lah harusnya. Cuman baru bagian dalamnya. Bagian luarnya belum sih. Pintu-pintu untung gak ada yang kropok. Semua oke. Ini deck-deck situ aja sih. Yang udah mulai karat-karatan. Bagian-bagian mesin. Gak masalah sama sekali. Cuman deck dalam bawah itu doang. Dan itu adalah PR-nya E30. Nah. Bagian sini tuh adalah. PR-nya E30 dan E28. Biasanya sini bolong. Karat-karat. Ini belum terlalu. Ampe bolong gimana. Cuman dikit-dikit doang. Masih aman sih. Jadi ntar paling. Dilas-las dikit-dikit aja. Oke. Kalau kalian penasaran kayak gimana kemana. Pas baru di. Kletekin. Videonya kayak begini. Iy boss deck supir boss nih. Ini cat-catnya dapat dikerokin semua. Ini hood. Ini bagasi ya. Ada kok. Ada. Dikit-dikit sih. Karat-karat dikit sih. Ini ada apa nih mas? Ini. Soda api. Oh biar ngeletek ya. Ini ya. Catnya. Jadi kan soda api dulu. Biar ngeletek kayak gini catnya. Biar nanti dikerok lebih gampang. Ini udah dikerok. Ntar pokoknya bakal dikerok sampai bener-bener tinggal besi doang. Abis itu baru nanti epoksi. Dempul epoksi sederhana lain lah pokoknya. Ntar abis ini dikerok diapain lagi? Abis kerok kita amplas. Amplas terus? Iya. Abis di amplas kita pakai epoksi. Epoxy filler. Oke. Jadi nggak pakai dempul? Ya pakai dempul. Kalau misalnya ada yang penyok penyok. Kita pakai dempul. Tapi tipis-tipis gitu ya? Ya tipis-tipis. Oke. Yaudah. Abis itu? Nacat? Enggak. Abis itu kita amplas lagi. Kita kontrol. Oke. Ya udah bener-bener hasilnya. Apa namanya? Pengontrol yang udah bener-bener rapi. Kita tempel. Ke penempelan baru kita naik clear. Oke. Ntar di sini ya berarti ya? Iya di open. Berarti masih jauh nih ya? Prosesnya masih jauh ya? Masih lama. Masih panjang ya? Masih panjang. Oke nanti kita bakal vlog-in terus guys. Lagi di vlog kakek Sugiono ya. Sekarang kita pengen lihat. Udah 2 minggu gue tinggal di autowork di BSD. Dan kita pengen lihat sekarang kondisinya kakek Sugiono seperti apa. Nah ini kakek Sugiono sekarang begini. Ini vendernya. Terus udah di krok total ya? Udah krok total ini ya? Nah ini udah krok total nih. Semua. Sudah ga ada bolong-bolong ya. Semua udah oke. Dempul tipis. Kaleng semua. Terus lagi ngelas-ngelasin yang bolong-bolong pake pelat baru ya mas ya? Iya. Pelat baru. Ternyata vendernya lumayan enteng ya. Udah di epoxy juga. Udah putih semua nih kan. Putih juga lucu juga sih. Cuman kayaknya ntar kita bakal ganti warna lucu juga guys. Ini kotor banget sampe bekeraku gini. Gila men. Ternyata. 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 Pembangunan aku. Pass apart 3. Dari pake przygot. Dan cari lu Ouais. Ternyata. 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 Jadi gua lagi mau ke otowark lagi. Dan ini beberapa apartanya 30. Ini kisi-kisi AC yang gua beli dari Mike Spencer. Ini yang kiri kanannya. Kalau kalian tau Gue punya seri 3 Itu udah gak jelas Kisah-kisahnya udah turun-turun Udah ngedol, udah patah-patah Jadi ini yang baru disini Emblem depan yang baru Masih bagus, cuman Ada yang baru, why not? Oke Ini Our treasure box Ada banyak part-part yang sama kita hunting Ini ada grill Semua lengkap Terus Masukin part-part Oke guys, sekarang kita bakal on the way lagi Ke auto work Kemarin Terakhir gue kesana itu Mobilnya abis di kerok Seperti yang di video sebelumnya Sekarang gue mau ke auto work lagi Dan mau liat final prosesnya Sebelum naik cat kayak gimana Sekaligus gue bakal drop Spare part-spare part-nya yang Bakal dipasang nanti Setelah mobilnya dicat Jadi Pas assembly eksterior Interior semua bakal pake part-part yang Gue habis hunting itu Jadi lebih seger Jadi progressnya itu Dari before afternya itu keliatan banget Nanti Dari buluk Jadi bagus Oke guys, kita udah sampe Di auto work lagi Di BSD Dan ini barang-barangnya Bakal gue drop disini Dan ini kakek Sugiono Katanya udah ready buat Di cat guys Jadi Terus Ini dalem-dalemnya Seeds gak ada yang karat-karat Gak jelas Bolong-bolong Ini udah pake Apa nih Kayak per dam gitu ya Dan ini semua Udah gak ada bolong lagi guys Semuanya udah bilas Dan Ready to paint guys Oke guys Jadi sekarang di belakang gue ini Udah ada sample cat Jadi kita ada sample cat beberapa kali Dan akhirnya Ketemu dua warna yang terbaik Dan Ini bakal Gokil banget guys Catnya tidak senonok banget E30 Cuma gue suka Jadi Gue gak peduli Gue bakal tetep gas guys Si CLS gue disini lagi Distandarin vendernya Karena gue gak suka vendor AMG-nya Jadi vendor Vendernya gue standarin sekarang Gila men Hampir semua mobil gue itu Di auto worker Jadi CLS disini E30 disini Dan ntar ada project baru juga Semuanya bakal Bikin bodywork dan cat-cat Semua bakal di auto work guys Gokil Nah pak Jadi sekarang tinggal diapain nih Tinggal persiapan lagi Ini kita naik warna nih Kenapa? Persiapan naik warna Oke Jadi epoxy udah kelar semua ya Sudah kelar Ini apa nih pak? Ini kita clean coat Clean coat? Clean coat Oh apa tuh? Anti karat Oh anti karat Oke Jadi biar gak karatan Pake ginian-ginian ya Terus ini Dembolnya sih Ini loh Apa namanya Tipis loh ya Rock abis ya Jadi ini kaleng semua nih guys Mantep nih Jadi mobil gue jadi lebih enteng juga Mantep Semua Lobang-lobang udah ketutup semua ya Nah ini biasa kalo E30 E36 tuh bagian sini nih Tempat aki Bolong Biasanya ya Ini gak ada bolong sama sekali Mantep Jadi semua yang bolong udah ditutup Udah di last Mantep sih guys Nah gue bakal di spray buat kalian Pokoknya warnanya bakal unik banget guys Warnanya bakal gila banget Di ini ya Apa? Anti karat ya Wih mantep gokil Wuh By the way Spicer gue kincel banget ya Gilang ya Sekarang E30 top lampnya mau dicuci dulu biar bersih Terus Selesai Oke guys Done for today Jadi akhirnya udah selesai Sekarang Preparationnya Bentar lagi Bakal naik cat Si kakek Sugiono Jadi untuk Las-las karat Hunting-hunting parts Semua udah kelar Udah gak ada lagi yang gue cari Sebenernya Mungkin sedikit perintir-perintiran aja Kalo misalnya gue iseng Cuman The main part of the build Semua udah kelar Jadi udah gak perlu lagi Hunting-hunting yang urgent-urgent Karena yang part-part yang harus diganti Sudah diganti Jadi Udah gak masalah Oke Warnanya apa? Tunggu aja di vlog selanjutnya Di episode project E30 Buat kalian yang belum subscribe Kalian boleh subscribe Untuk ngikutin episode project E30 Gue Kalo misalnya kalian penasaran Jadinya kayak apa sih nanti Warnanya apa sih nanti Langsung aja Subscribe guys Kalo buat yang belum subscribe Yaudah gitu aja Sobiga Psychit Kalian harus wajib Kudu Tungguin vlog selanjutnya Episode ketiga Dari Bodywork Kakek Sugiono ini Jadi gitu Kondisinya sekarang Sekarang bakal naik cat Dan nanti kalo misalnya udah naik cat Gue bakal vlogin lagi Di episode ketiga Guys Oke gitu aja Jangan lupa untuk follow Instagram kemungkinan Eretan Zil At duper.id Dan juga At jubobil underscore id Guys See you guys on next vlog Bye